Oke, kembali lagi di channel Rizmany. Kali ini kita membahas tentang curhat ngelamar kerjaan. Udah, apa aja nih yang harus dipersiapin sebelum ngelamar kerja? Mental. Nggak apa-apa, penting udah nyoba. Selama setahun ini, saya simpulin hasilnya seperti ini nih. Pertama, pasti kalian harus nyari kerjaannya dulu di webnya. Terutama di JobsDB, JobsCrit, atau di Career Global ya. Dan terutama pasti di webnya. Atau kalau mau nyari outsourcing, bisa di webnya. Itu tentu. Cari aja di Google banyak ya. Bersiapan awal pasti admin ya, di administrasi awal. Semua berkas-berkas harus disiapin. Apa aja kira-kira tuh? KTP, foto 4x6, 3x4, latar belakang merah biru. Ujasa, sertifikat, transkrip nilai. CP terutama, dibuat terapi mungkin, dan surat lamaran. Itu aja. Kira-kira apa lagi? Ini udah besar. Itu aja paling tes atur ya. Setuai dengan persyaratan yang dikirimkan nanti. Selanjutnya ada tes tertulis. Biasanya ada psikotest dan tuful. Persiapin aja, kreplin, segala macem. Tips dong buat itu. Tes psikotest, Pak. Gak apa sih. Tipsnya apa? Pertama paling warteg ya. Warteg yang gambar. Dan kreplin yang angka tuh. Paling yang kreplin kalau mau cepat, yang angka 9, pertama angka 9. Itu tinggal dikurangi satu angka. Misalnya 9 sama 8, jadikan 7. Ngerti? Enggak. Ya udah, terus itu aja. Terus paling warteg, gambar-gambar. Persiapin aja. Banyak di Google. Ada kucing ya? Gak apa-apa. Terus apa lagi? Itu doang main tuful juga persiapin. Biasanya isi lingis dasar dan bisnis. Itu aja. Paling yang pertama listening. Terus sintesis dan grammar. Raya soal cerita. Itu aja di foto. Kucing ya? Gak apa-apa. Pemandangan nih. Terus apa lagi ya? Terus pasti ada misalnya ada wawancara awal ya. Wawancara psikolog. Bersiapin aja paling tentang diri sendiri. Kegiatan, organisasi. Itu aja ngapain aja selama ini. Terus ada FGD dan LGD. Itu sama aja. Cuma bedanya di FGD ada ketua, notulen, dan segala macem. Dan LGD gak ada. Semua harus ngomong. Buter ya. Bener gak? Yang pernah FGD. Ini yang merekam karyawan bang DKI. Ya isinya paling FGD itu membahas tentang, ya seputar misalnya apa yang bisa, apa sifat karyawan yang bisa masuk perusahaan tersebut. Terus tentang politik ada. Terus tentang apa? Tentang pekerjaan itulah. Tentang bank itu tersebut. Segala macem. Tipsnya apa, Pak? Tipsnya apa? Tips buat lolos FGD atau LGD, Pak. Ya paling. Jangan terlalu aktif. Itu aja. Minimal dua kali ngomong ya. Pertama pas lagi ditanya dan kesimpulannya. Itu aja. Jangan terlalu aktif deh. Pasal di bank terutama. Jangan terlalu pasif juga ya, Pak. Tuh. Yang terakhir jangan lupa nyatet. Itu aja. Karena saya udah sampein terapi akhir. Cuma ya mungkin belum rejeksi. Sedih. Oh udah banyak ketemu. Banyak dewan direksi. Terus ada mecek. Ya kalau mecek ya jangan bergadang. Minum. Sebanyak mungkin lebih baik. Lebih banyak minum. Air putih. Putih. Ibang juga. Terus jangan minum obat, vitamin, dan suplemen. Kopi. Dan kopi. Serta teh. Apein. Tiga hari sebelumnya. Minimal isir ya. Mungkin 12 jam sebelumnya. Terus sama itu. Dan harus puasa. Terus lebih 12 jam sebelumnya. Terakhir. Minimal 12 jam sebelumnya. Makan. Agar gula darah pas. Lebih. Jangan jaga aja kesehatannya. Terus ada terakhir. Interview user atau akhir. Ini penentuan ini 70% mungkin udah masuk. Tapi ya mungkin karena faktor X segala macem. Disini pasti ditanyain lebih mendalam tentang skill masing-masing. Dan perusahaan tersebut. Pertama pasti tanya nama segala macem. Tenang apain aja. Terus motivasi masuk perusahaan tersebut. Skill apa aja yang diserahkan tersebut. Pajak untuk akutansi. Segala macem. Dan laporan keuangan. Itu aja. Kausal hukum ditanya tentang file air-air dan pasal. Tepat lagi. Itu aja. Persiapin aja untuk user itu penentuan. Dan mungkin ini lebih baik seterapih mungkin ya. Pakai dasi. Sampai ujung. Terah dilipat rapih. Ditutup. Pakai jam tangan. Sampai ujung. Dasinya sampai ujung gasper ya. Terus pakai gasper yang formal. Baju kemeja putih dan tanah bahan hitam. Untuk yang perempuan mungkin bisa disesuaikan. Terakhir apa aja ya. Makeup. Makeup. Penting untuk perempuan otomalistik ya. Minimal. Dan jangan perlebihan juga. Pakai perhiasan segala macem. Dan jangan juga. Rock terlalu mini itu gak bagus. Memudang duta antara kadi gitu. Sama Pak Dadan. Jona Anda. Direksi. HRD. BJB. Terus apa lagi terakhir. Terus pengalaman Bapak apa Pak. Udah ikut interview atau tes apa aja. Oh banyak. Ya. Tolong sebutkan. BTN sampai interview user. CPNS sebenarnya saya udah lulus cat BKN. Dan dari 9 peserta. Cuman lolos 3. Terus BI. Gimana BI. Dan terutama BPJS. Tenaga kerjaan. Banyak ya. Alah. Lu mah yang paling nyesuk mah BGB kayaknya. Iya. BJB udah sampai interview user. Dan di Naripan, Bandung. Aduh ampun dah. Udah Pak. Ini yang harus selesai. Iya gimana jelasin dong. Oh tahapan tes BGB. Kita ada seperti tadi aja. Interview awal. Pertama apa nih ceritanya. Lamarnya posisi apa. Lamar posisi supporting staff. Dan ODP. Terus disitu pasti ada awal. Ya kan. Terus status tuturis. Dan FGD. Tufel. Tufel. Nah FGD itu bahas apa. LGD kali ya. LGD. LGD. LGD kan bahasan tadi sifat. Orang yang bakal masuk pesan tersebut. Apa aja. Terus kesimpulannya. Seperti semua gampang lah ya. Banyak lah di Google. Dan standar-standarnya. Mempengatauan dasar bank umum. Gitu aja. Apa itu bank. Bisi-bisi bank. Apa itu moneter. Berapa cm uang. Rp50.000 dan segala macem. Paling itu aja. Terus ditanyain. Paling dasar-dasarnya aja. Terus langsung ke user. Disitu ada. Ya tanya yang dasar. Ngapain gabung. Berapa gaji. Langsung meceh ya kan. Ngomong darah. Ronsan EKG. Urin. Urin. Sama jantung. Paru-paru. Ya aja. Mungkin beberapa yang dibunggirin dan disodok. Tapi ini gak terlalu parah. Sudah. Yang itu disodok. Tuh spol. Ya itu aja paling. Terakhir dan verifikasi data akhir. Tapi ya. Mungkin belum rejeki. Terus cari. Sama belum rejeki. Doa. Ya. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Hasil tidak akan mengkhianati usaha. Ya sudah. Cuma sama aja kayak. Hidup untuk makan. Bukan. Bukan. Makan untuk hidup. Suara apa ayam dulu. Ya udah itu aja mungkin dari saya. Mungkin selanjutnya nanti. Di komentari aja ya. Lalu ikutan. Tentu apa lagi kira-kira ya. Mesek udah semuanya mungkin selagi ya. Psikotest udah. Selagi ya. Suple. Paling lebih cuman. Listening. Reading. Writing. S. Minimal sebaik mungkin. Psikotest juga. Selagi beskotest. Psikotest. Intinya mah. Kita harus. Intinya kalian harus. Bisa perkalian. Pertambahan. Dengan waktu dalam waktu yang cepat. Intinya itu. Terus ngapalin juga ada tuh. ABCD. Terus bentuk gambar. Tuh aja panik sama. Wanya sih. Reflin sama watak. Itu yang waktu ada semua tes. Ini tadi. Cari lagi. Terus. Sampai dapat. Itu bukan yang diinginkan. Tidak ada waktu saat. Apa lagi kira-kira. Gede udah. 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 Berat badan dan. Tinggi. Profesional. Minus gak boleh. Lebih dari enam. Kalau di bang terutama. Kalau di KAI. Oh iya KAI juga pernah ya saya. Udah nginep di Bandung. Di Musala. Gede gede gede. Gede gede farises. Hati-hati tuh yang farises ya. Kuntik dulu. Gopek katanya. Matanya gak boleh. Lebih dari enam. Kalau udah lebih dari enam ya. Hati-hati aja. Kalau bisa dilasik. Terus badan dijaga. Jangan lebih. Masih profesional. Terus minimal kayak saya nih. 170 cm. 173 cm. Berat 71 cm. Itu udah maksimal batu. Lebih dari 75 cm. Udah. Hati-hati tuh. Udah itu aja. Udah. Udah. Kalian siap-siap aja. Nanti. Maaf segala macem. Kalian bersiapkan sendiri. Udah itu aja. Sekian dari saya. Like, dislike, komen. Kalau ada yang kurang. Mungkin bisa didiskusin lagi nanti. Ya terima kasih. Maaf kalau banyak kurang salahnya. Ciao. Bye. Sip. Sub indo by broth3rmax